Halo teman-teman, saya akan beritahu bagaimana cara mengubah nama server dari domain kita menjadi hoghost disperasi, Anda hanya perlu pergi ke hoghost resting plus saya akan login menggunakan credential saya dan kemudian Anda harus pergi ke cPanel Anda oke, saya mempunyai 3 servis yang saya bisa menggunakan oke, mari kita login ke salah satu cPanel oke, dan kemudian mungkin kita akan pergi ke salah satu ini kita akan pergi ke sini, oke kita akan pergi ke cPanel, Anda bisa menambahkan domain Anda menambahkan domain Anda di sini, oke Anda bisa menambahkan domain Anda di sini Anda lihat saya ada banyak domain oke, kita hanya perlu menambahkan klik di sini, menambahkan domain dan kemudian saya akan menambahkan domain name, ini adalah media news first domain, saya masukkan domain di sini, kemudian klik create seperti itu, saya akan menambahkan domain name ke hoghost kita akan menambahkan domain kita harus menambahkan page oke, saya akan menambahkan Anda lihat, ada domain saya jadi domain saya sudah menambahkan ke hoghost dan kemudian kita hanya perlu menambahkan satu hal lagi, oke kita akan menambah ke ini, saya menggunakan name chip to the domain, kemudian kita harus menambahkan name server oke, kita hanya perlu menambahkan name server oke, kita hanya perlu menambahkan name server pertama, Anda bisa menambahkan beberapa dari hosting yang memiliki name server saya akan menambahkan name server di sini, di c-panel tapi saya menambahkan hoghost tidak memiliki name server di sana, hoghost biasanya menghubungi saya email tentang my my name server, jadi saya akan menambahkan name server saya di email saya kita lihat, oke, mari kita menambahkan hoghost, oke oh, ada mereka oke sekarang, seperti yang Anda lihat di sana itu adalah name server saya Anda bisa menambahkan name server di sini untuk contoh untuk contoh di name server di sini dan kemudian kita hanya perlu menambah ke who.is untuk menambahkan name server installasi atau propagasi sehingga kita menambahkan domain name kita kemudian kita klik search kemudian kita tunggu kemudian kemudian kita nambah 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 parameter change okay okay Terima kasih.